Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Mari kita mengawali aktivitas kita pagi hari ini dengan bersama bersaat teduh di dalam doa pagi bersama saya Pendeta Aljosa Frantoni Astagusti Selamat pagi sahabat yang dikasih Tuhan Semoga di pagi ini kita semua tetap dalam keadaan yang baik dan sehat Serta siap untuk menjalani aktivitas kita pada hari ini Sebelum kita berdoa mari kita ambil waktu saat ning sejenak Sungguh besar kasih setiamu ya Tuhan di dalam kehidupan kami Kembali di pagi ini kami beroleh kebaikan kasih Tuhan dengan diizinkan bangun dan bersiap melanjutkan hidup pada hari ini Kami juga bersyukur karena semalam Tuhan telah menyertai istirahat tidur kami Sehingga di pagi ini keadaan tubuh boleh menjadi lebih segar kembali Sebentar kami juga akan bersama-sama merenungkan firmanmu ya Tuhan Pimpin kami dan mampukan kami ya roh kudus Buatlah kami mengerti, memahami dan pastinya dapat melakukan firmanmu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Sahabat mari kita memuji memuliakan nama Tuhan Dengan mengangkat sebuah pujian dari KC nomor 454 Indahnya saat yang teduh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Doa padanya Sehingga hatiku lega Di waktu bimbang dan gantan Jiwaku aman dan segar Ku bebas dari seteru Di dalam saat yang tenu Indahnya saat yang tenu Dengan bahagia penuh Betapa rindu hatiku Kepada saat doaku Bersama orang yang kudus Ku cari wajah penelus Dengan gembira dan teguh Ku nanti saat yang tenu Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini Didasarkan dari Masmur Pasal 85 Kita membaca ayat yang ke-9 sampai yang ke-14 Masmur Pasal 85 Kita baca ayat 9 sampai yang ke-14 Demikian firman Tuhan Aku mau mendengar apa yang hendak Dipirmankan Allah Tuhan Bukankah ia hendak berbicara Tentang damai kepada umatnya Dan kepada orang-orang yang dikasihinya Supaya jangan mereka Kembali kepada kebodohan Sesungguhnya keselamatan daripadanya Dekat pada orang-orang yang takut akan dia Sehingga kemuliaan diam di negeri kita Kasih dan kesetiaan akan bertemu Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman Kesetiaan akan tumbuh dari bumi Dan keadilan akan mencenguk dari langit Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan Dan negeri kita akan memberi hasilnya Keadilan akan berjalan di hadapannya Dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Jika kita mengikuti berita tentang Kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon Yang kembali hangat diperbincangkan Baik itu di media televisi Media sosial maupun surat kabar Ada hal mengembirakan yang patut kita rayakan Dan terus perjuangkan bersama Apa itu? Perjuangan untuk menegakkan keadilan Dan kebenaran di dalam kehidupan ini Kasus yang terjadi 8 tahun siram itu Dan sudah dinyatakan selesai oleh pihak berwenang Serta para terduga pelaku pembunuhan Juga telah ditangkap dan dihukum Rupanya masih menyisakan misteri Usut punya usut Dan dengan proses yang akhir-akhir ini semakin jelas Rupanya para terduga pelaku Yang selama ini ditangkap Dituduh dan telah dihukum Pada waktu itu Bukanlah pelaku yang sebenarnya Pihak berwajib yang menangani kasus ini Pada waktu itu Dituduhkan bertindak dengan sembrono Dan seolah-olah sedang menutupi sesuatu Pasalnya melalui proses peradilan Yang sedang berlangsung sekarang ini Beberapa keputusan menyatakan Bahwa para terduga pelaku tersebut Sebenarnya bukan pelaku yang sesungguhnya Juga telah terjadi pelanggaran prosedural Dan diduga Ada pemaksaan dengan proses penyiksaan Supaya para terduga pelaku pada waktu itu Mengakui bahwa mereka yang membunuh Eki dan final Saya tidak bisa membayangkan sahabat Bagaimana rasanya Jika saya berada di posisi mereka Mereka merasakan ketidakadilan Mereka merasakan tindakan yang Kesewenang-wenangan Dan bahkan arogansi yang dilakukan Dengan segala kekuasaan yang dimiliki Oleh para pihak berwajib Mereka yang tidak bersalah Dituduh bersalah Mereka yang tidak tahu apa-apa Dihukum dengan dijadikan korban Tentu hidup mereka menjadi Tidak damai sejahtera Pernahkah kita merasakan hal yang demikian Sahabat Kita menjadi korban ketidakadilan Dan ketidakbenaran Orang-orang yang punya kekuatan Orang-orang yang berkuasa Dan dalam tanda kutip Lebih besar statusnya daripada kita Apa yang bisa kita lakukan Ketika kita menjadi korban Selain kita merasa tidak berdaya Dan hanya bersedih Firman Tuhan yang kita dengar bersama tadi Mengingatkan dan menguatkan kita Bahwa Tuhan akan senantiasa Menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan Ketidakadilan dan ketidakbenaran Berkuasa dan berlangsung di bumi Untuk selama-lamanya Melainkan sebaliknya Tuhan akan menegakkan keadilan dan kebenaran itu Sepintar dan seahli apapun Orang jahat atau orang fasik Menyembunyikan kejahatannya Pada akhirnya Tuhan akan membuka itu Dengan seterang-terangnya Itulah yang dapat kita yakini bersama Terjadi dalam perjalanan kehidupan kita Termasuk salah satu contohnya adalah Dalam kasus Eki dan Vinacirpot Inilah yang bisa kita imani sahabat Dan inilah yang juga menjadi iman bangsa Israel Dimana Masmur Pasal 85 Ayat 9-14 yang kita baca tadi Merupakan keyakinan bangsa Israel Ketika mereka berada dalam penindasan Dan juga berbudakan Serta tindakan yang tidak adil Dari orang-orang bangsa-bangsa di sekitar mereka Mereka hidup menderita Mereka hidup tidak nyaman Dan bahkan tidak damai sejahtera Tetapi mereka ingat Bahwa mereka punya Allah Allah yang menginginkan Keadilan dan kebenaran Terjadi di dalam kehidupan Sehingga setiap orang dapat merasakan Damai sejahtera dalam hidupnya Kita harus tenang Bahwa masih ada banyak orang Yang benar Yang menginginkan keadilan dan kebenaran ditegakkan Masih ada banyak orang Yang takut akan Tuhan Dan hidup sesuai dengan kehendaknya Maka dari itu Janganlah kita berputus asa Janganlah kita pesimis Apalagi menjadi apatis Terhadap tindakan-tindakan ketidakadilan Dan ketidakbenaran yang terjadi di sekitar kita Oh iya sahabat Dan jangan lupa Jangan sampai Malah kita yang menjadi pelaku ketidakadilan dan ketidakbenaran itu Dengan kuasa Dengan kekuatan Dengan kepintaran Dan bahkan dengan harta kekayaan yang kita miliki Kita malah menindas orang lain Kita malah berbuat jahat Jauhilah itu Jangan lakukanlah itu Mari kita bersama-sama berjuang Mari kita menghadirkan damai sejahtera Yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan Dengan terus menegakkan keadilan dan kebenaran Serta menghidupinya Amin Satu link bagi kita Mari kita bersama berdoa Kami bersyukur untuk firman Tuhan Yang kembali kami dengar pada pagi hari ini Tuhan yang menyapa Tuhan yang mengingatkan kami Begitu juga Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami Bahwa di dalam perjalanan hidup kami yang tidak mudah Tuhan turut serta campur tangan Untuk terus menghadirkan damai sejahtera Di dalam berbagai macam tindakan ketidakadilan Tindakan ketidakbenaran yang mungkin kami lihat Dan tidak hanya kami lihat Tetapi kami Rasakan dan kami menjadi korban di dalamnya Kami yakin dan percaya Bahwa Tuhan akan menolong kami Untuk terus dapat berjuang menegakkan keadilan Menegakkan kebenaran Apapun resiko yang harus kami hadapi Tuhan menjadikan kami pribadi-pribadi yang berani Karena Tuhan bersama dengan kami Kami juga bersama-sama memohon Biarlah di dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara Khususnya para penegak hukum Yang memiliki tanggung jawab Dan juga peran di dalam menegakkan keadilan dan kebenaran Di negeri kami Indonesia Tuhan turut campur tangan Memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka Dan keberanian kepada mereka Sehingga mereka boleh menjalani kehidupan Menjalani tugas panggilannya Sesuai dan seterus dengan kehendak Tuhan Kami juga memohon Kiranya Tuhan turut juga Menyapa Berserta dengan para pemimpin kami Bapak Presiden, Wakil Presiden Para pemimpin hingga ke tingkat daerah Sehingga dengan pimpinan mereka Negara kami, negeri kami ini Boleh Terus memancarkan kasih Memancarkan keadilan dan kebenaran Di setiap aspek kehidupannya Kami yakin dan percaya Tuhan berserta dengan kami Dan juga negeri kami Indonesia Terima kasih ya Tuhan Bila sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas Kiranya Tuhan yang senantiasa memimpin Menjaga dan juga memberkati kami Di dalam setiap pergumulan Tantangan kehidupan Maupun aktivitas yang kami jalani Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersama berdoa Dan memohon Amin Sahabat, doa pagi kita telah usai Selamat beraktifitas Semoga kita tetap diberi kesehatan Dan tetap dalam penyertaan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton